KONTES IKAN KOKI BALI Kontes ikan koki bali atau, di gembrong, kembali digelar untuk kedua kalinya di Tabanan. Bupati Tabanan, Ikomang Gede Sanjaya, yang hadir saat itu, tidak hanya sekedar membuka acara, tetapi juga berkesempatan memberikan penilaian langsung dan memenangkan ikan di gembrong jenis koki bali dalam kategori juara favorit bupati. Terselenggaranya kontes di gembrong Bupati Kap 2 ini, merupakan bagian dari rangkaian hut ke-530 kota Tabanan yang berlangsung di Gedung Kesenian Iketut Maria, Minggu 5 November 2023. Turut hadir pada kegiatan ini, Ketua DPRD Tabanan yang diwakili salah satu anggota DPRD Tabanan, Sekda beserta para asisten Sekda, para kepala OPD dan para kepala bagian di lingkup pemerintah Kabupaten Tabanan, para pimpinan instansi vertikal di Tabanan, camat Seka Bupaten Tabanan serta para penghobi ikan gembrong. Kontes diikuti oleh 155 ekor ikan. Dalam keikut sertaannya terbagi menjadi dua, yakni ikan dari peserta OPD Pemkap Tabanan sebanyak 61 ekor ikan, dan dari umum sebanyak 94 ekor ikan. Bupati Tabanan terlihat antusias dan tentunya memberikan apresiasi yang sangat baik terhadap terselenggaranya kegiatan yang telah memasuki kegiatan kedua, sejak pertama kali diselenggarakan pada hut kota ke-529 tahun 2022 lalu. Bagi Sanjaya, ini adalah bukti nyata bahwa hut kota adalah perayaan rakyat, di mana semua elemen, komunitas atau kelompok dan golongan masyarakat lainnya bisa berkesempatan untuk ikut berpartisipasi. Dan saya apresiasi bahwa komunitas akan bekerja di teman yang konsisten dari dulu, sampai sekarang, sampai-sampai orang Suruh Bali itu datang ke Tabanan kalau mencari ikan BG Belong yang berkualitas. Jadi saya di pemerintah Kabupaten Tabanan, tahun yang lalu ketika diselenggarakan ini dalam rangka hut kota juga yang ke-529, saya sampaikan bahwa tahun ini di 530 akan melakukan loma ikan yang lebih sembarang. Dan lebih bagus terutama yang menarik hari ini adalah OPD yang ikut. Dari 40 OPD, tadi sudah 61 ikan yang disetor, melebih target. Ada 21 ikan lagi yang lebih dan ada juara favoritnya. Jadi apa yang kita lakukan di Kabupaten Tabanan, khususnya tadi juga komunitas menyampaikan kepada saya, mereka berterima kasih kepada OPD, kepada pemerintah daerah, karena bukan hanya biasanya nonton saja pegelaran kontes-kontes ikan, tapi ikut memelihara. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati